Nah, jadi di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara merekam game di PC Kentang. Kali ini kita tidak akan menggunakan OBS, tapi kita akan menggunakan Bandicam. Jadi kalian download dulu Bandicam-nya, setelah itu kalian tinggal buka saja. Oke, Bandicam-nya sudah terbuka, jadi kalian... Kalau baru pertama kali buka Bandicam, pasti tampilannya seperti ini. Kalian tinggal pilih yang Fullscreen atau Game Recording. Tapi di sini saya menggunakan yang Fullscreen. Setelah itu kalian pilih Video, dan di bagian Preset, saya kasih yang Low-end PC. Tapi saya ubah lagi ke Setting, dan kasih resolusi 720p, dan FPS-nya 30, kodec-nya X-Feed. Lalu di bagian kodec ini, saya kasih VBR, dan Faster Encoding Speed. Keyframe Interval 150, lalu audio kodec-nya PCM, dan channel-nya Stereo, frekuensi 48.000Hz. Dan settingannya seperti ini saja. Tapi, kalian pergi ke ini, Mikrofon, lalu pada Record Sound, kalian centang Save Audio Tracks. Kenapa? Karena videonya ini tidak bisa di-edit langsung lewat Vegas, jadi harus kita convert dulu. Dan setelah di-convert, itu nggak ada suaranya, jadi kalian centang ini saja. Lalu kalau kalian mau menggunakan mic, tinggal kalian tambahin saja mic-nya di sini. Ini biarkan saja, disable mikrofon yang di sini. Ini speaker, kalian default saja. Jika sudah, mari kita tes. Oke, sudah selesai kita rekaman, jadi ini ada 3 file, oke. Tapi, yang jadi masalah, filenya tidak bisa dimasukin ke aplikasi editing seperti Vegas ini ya. Jadi, kita convert dulu. Di sini saya menggunakan VLC Media Player. Oke, jadi kalian pergi ke Media, convert, lalu drag aplikasinya ke VLC. Setelah itu, kalian convert lagi. Di sini saya menggunakan profil MP4. Kita lihat settingannya, di sini MP4 atau MOV. Video kodex saya centang Keep Original dan audionya juga, Keep Original. Terus, kalian save di mana saja. Lalu, kalian start. Terus, kalian klik play yang ada di bawah. Prosesnya ini cepat ya. Ini tanpa di speed atau apapun, memang cepat. Oke, sudah selesai. Mari kita lihat di desktop. Belum muncul, oke. Sudah. Mari kita masukin. Ini nge-lag. Oke, sudah bisa masuk, tapi tidak ada suaranya. Nah, itu suaranya yang ini. Yang dua ini. Kita masukin saja. Ini kita taruh di bawah. Oke, yang di atas berarti suara desktopnya ya. Yang di bawah berarti mikrofon. Dan untuk hasilnya seperti ini. Oke, kita sudah ada di dalam gamenya. Kalian bisa lihat di sini. Menurut saya ini lancar, lancar saja. Karena kita sedang merekam game di visi kentang. Kalau kalian misalnya bilang, waduh ini nge-lag. Ya, mau gimana? Namanya kentang. Jadi, kita akan mengetesnya dengan domain ya. Domain koop. Apakah pengurangan fpsnya bakal turun drastis. Jadi, kita di sini milih domain guyun ya. Saya mau farming artefak buat ningguang. Mana dia? Oke, di sini. Mari kita tes koop domain. Oke, kita sudah masuk. Jadi, dia mau... Aduh. Oke, Ryan main berdua doang. Oke, jadi... Kita pakai healer saja. Dan menurut saya masih lancar saja sih. Kalau di gamenya langsung. Masih lancar saja. Ya, sekitar 20-an fps. Sudah mulai agak nge-lag ya. Nah, karena ya wajar saja sih efeknya kebanyakan. Kalian jangan mengharap lebih dari PC kentang ya. Kalau kalian mengharapkan lancar 60 fps atau 30 lah minimal. Wah, mustahil banget. Sambil record lagi. Oke, sudah selesai. Jadi, saya nggak bisa nampilin fps-nya pakai MSI afterburner. Karena nge-lag. Jadinya nge-lag gitu. fps-nya drop langsung. Tapi ya, kira-kira ya dapatlah 25 fps sambil record. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!